Awal kebersamaan yang abadi, cerita Umi Pipik didatangi Ustaz Jeffrey Al-Bukhori dalam mimpi, jelang pernikahan Adiba. Sehari usai digelarnya pernikahan Adiba Hanza dan Egi Maulana Fikri, Umi Pipik berbagi cerita bertemu sang suami, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhori di alam mimpi. Umi Pipik mengungkapkan, pertemuan tersebut berlangsung singkat menjelang pernikahan Adiba Hanza. Dalam mimpi tersebut, Ustaz Jeffrey Al-Bukhori berterima kasih kepada Umi Pipik karena sudah merawat anak-anak dengan baik sepeninggalnya. Bismillah, terima kasih kamu yang sudah hadir menyapa di mimpi hari itu dan mengucap terima kasih sudah merawat dengan baik, tulis Umi Pipik di akun Instagram. Kemudian, Umi Pipik menyebut permintaan mendiang suami dalam mimpi. Dan kamu beri amanah untuk kami perbanyak solawat fatih untuk hari esok dalam mimpi itu dan cepat sekali kamu pun pergi. Al-Fateha untuk Muhaji Jeffrey Al-Bukhori, tulisnya. Umi Pipik mengungkapkan, pernikahan bukanlah perpisahan orang tua dan anak, namun awal kebersamaan yang dilandasi cinta. Ia pun menyampaikan nasihat indah untuk Egi Maulana dan Adiba Hanza. Anak-anak ini bukanlah perpisahan tapi ini adalah awal kebersamaan yang abadi karena cinta dan sayang kalian satu sama lain ada di hati-hati kalian, kata Umi Pipik mengingatkan anak dan menantu. Umi Pipik lantas meminta Adiba Hanza dan Egi Maulana Rukun sekaligus saling menguatkan, mengingat menjalani rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Teruslah rukun dan saling menguatkan, Umi love you so much. Selamat datang anakku at Egi Maulana Fikri. Siraman dan sungkeman tanggal 9 Desember tahun 2023, ia mengakhiri. Sejumlah selebritas terharu membaca kisah Umi Pipik. Satu di antaranya ialah Mulan Jamila. Nyonya Ahmad Dhani meyakini, Umi Pipik telah menjalankan tugasnya sebagai ibu dengan baik. Ya Allah Umi sayang, nangis bacanya. Masya Allah tabarokawah Alhamdulillah, Umi sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tulis Mulan Jamila pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton.